Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan menawarkan sejumlah uang kepada penduduk kota Mariupol, namun dengan syarat agar mereka menyalahkan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky atas rumah yang hancur dan kematian keluarga mereka. Hal ini dibeberkan oleh penasehat wali kota Mariupol, Vadim Pochenko, pada hari Senin 16 Mei. Dalam unggahan telegram Petro Andriuschenko, ia menandai sebagai peringatan ke kota. Rusia menyatakan penduduk Mariupol yang mencari kompensasi harus menyerahkan pernyataan tertulis. Pernyataan itu berisi bahwa Ukraina bertanggung jawab atas perusahaan properti atau kematian anggota keluarga mereka. Keluarga kota Mariupol yang keluar atau menolak untuk memasukkan pernyataan ini tidak akan menerima kompensasi apapun. Andriuschenko menjelaskan Rusia menawarkan setara dengan sekitar 6.000 dolar atau 87,9 juta rupiah kepada penduduk yang rumahnya hancur. Sementara kompensasi untuk anggota keluarga yang meninggal sekitar 33.000 dolar atau 483,8 juta rupiah. Dia menambahkan bahwa Rusia menerima puluhan ribu kesaksian tertulis tentang kekejaman tentara Ukraina. Andriuschenko menulis bahwa dia yakin Rusia akan menggunakan pernyataan itu untuk mempengaruhi opini internasional, termasuk dengan publisitas luas melalui saluran media propaganda yang terus beroperasi di Uni Eropa. Dia tidak mengatakan dalam postnya apakah ada warga Mariupol yang mulai menerima kompensasi finansial. Situasi mengerikan di Mariupol mendapat perhatian internasional setelah pasukan Rusia mulai menyerang kota. Pocenko mengatakan pada bulan lalu bahwa lebih 10.000 penduduk tewas karena serangan Rusia. Tekonomis misalnya melaporkan bahwa citra satelit menunjukkan bahwa sekitar 45 persen kawasan terbangun kota telah rusak parah. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi saat ini, nantikan terus informasi selanjutnya hanya di Tribun News. Terima kasih telah menonton!